Intro Halo ketemu lagi di Offset Duo Hari Selasa Dan hari ini kita cukup bersedih karena Kemarin timnas kita mengalami hasil yang mengecewakan Banyak hal-hal yang pengen gue bahas disini Kemarin kita live fraction juga Sebenernya sudah dibahas beberapa poinnya Diluar dari permainan Gue juga kecewa sama keputusan Masyid Mungkin benar Diluar keputusan Masyid Kita juga permainannya kalah Usbekistan layak menang Dari sisi permainan dan lain-lain Tapi memang Gue kemarin diantara banyak keputusan yang dianulir Cuma satu kartu merah yang gue sayangkan Karena gue sebagai back Merasa itu kayaknya kaki Rizky Rido Udah gak mungkin direm ketika kaki lu udah ngayun ya Gak mungkin ditarik ya Ya dan itu memang Menurut gue itu adalah situasi 50-50 Dimana pemain dari Usbek juga masukin badannya Ke situasi duel itu Dan menurut gue bukan salah Rizky Rido disana Dan Rizky Rido dia kakinya Dalam keadaan memang Yang sudah tidak bisa balik lagi Kecuali kalau dulu Yang siapa Rune ingin Jakar Valil gitu ya Itu bisa dihindari Lu masih ingat kemarin Arsenal kena penalti Itu kan sepersekian detik Dia nendang tapi telat Declan rise ya? Iya Jadi ya Ini aturan yang Gue bilang harus dirubah Jadi Wasid harus benar-benar lihat Apakah ada intensitas Dan kemarin Arsenal kena penalti Dan gue itu bullshit Tapi kan mungkin juga di satu sisi Bedanya Coach Kemarin diclan rise Gak kena bolanya Coach Dia kan Bolanya kena dulu sama si pemain Gak dong? Kena si pemain Iya karena dia telat Iya telat Tapi Telatnya ke sepersekian detik Tapi kalau ini kan Bener-bener bolanya udah kena dulu Baru ngenain gitu ya Gak bisa ngerem ya Kita sering lihat Orang sliding Terus Walaupun mungkin belum punya licin Atau apa Kenain juga di pelanggan Kalau gue sih Gue gak salahin Wasid Dalam arti Wasid terlalu textbook Terlalu ngikutin aturan Harusnya lihat sikon Seperti di Liga Inggris Ada intensi atau tidak Iya ya Itu kan bener-bener Harusnya lebih itu Lebih pakai subjektivitas Wasid Melihat itu ada intensi atau tidak Menurut gue Akhirnya jadi merugikan permainan Karena Ya di luar itu menurut gue Kita emang layak kalah gitu Tapi itu akan merusak Ya permainan ketika kita Udah 1-0 ya Ya tapi 2-0 kita juga bunuh diri Kita kena 5 kali tiang Mereka nyarang kita kena 5 kali tiang Jadi mau itu gak merah pun Kita tetap layak kalah Iya ya Kalau itu gue setuju Karena Kita rupanya sedikit Sedikit apa ya Bukan meremehkan kali ya Sedikit Tidak menyangka Gue rasa sih tegang Iya itu tegang Ini masalah tegang aja Terlalu tegang Dan gayanya mungkin beda Kalau kita mungkin merasa Uzbek sama Korea Secara level Mungkin sama secara angkanya Tapi ternyata gaya bermainnya Berbeda Fisikalnya agak beda Sama Korea Karena Korea lebih mirip ke Asia Uzbek menurut gue Ada stisi Eropa-Eropanya gitu kan Dan kalau dibandingin kemarin Kita preview waktu lawan Korea Cuma satu pemain Yang ada di Eropa Yaitu di Fortuna Dusseldorf Itu kan Memain koreanya Kalau disini Ada tiga pemain Ada di Lans Ada di Rubin Kazan Ada di Cez Kayak Moskow Gue gak ngaruh Gue gak ngeliat itu Nji Gini Mereka cukup bagus Kita pegang bola aja Gak bisa Iya iya Tapi Tapi dari sisi Serangannya Coach Menurut gue Lebih matang Uzbek Daripada Korea Menurut gue ya Karena Korea kemarin Sepertiga lapangan akhir Banyak missnya Ini skillnya lebih jalan ya Nomor 14 Nomor 10 Cuman Mereka Defense kita cukup bagus Bagus Mereka berkali-kali Shootingnya kena blok Terus Goal pertama itu Ya Itu emang goalnya keren Udah Gak bisa diapa-apain Itu bukan salah Hernando Tambah goal bundiri Yang sama sekali Gak penting Cuman Kita create peluang Juga lewat Hanya lewat Lemparannya Arahan Iya bener Yang tadi goal Dan apakah itu Offside Kalau gue bilang Kayaknya sih Offside Lihat dari kaki Dan garis putihnya Cuman Harusnya ditunjukkan Lewat garis Nah itu yang Kenapa gak ditunjukkan Sementara lawan Korea Ditunjukkan kan Ditunjukkan Iya Itu yang gue bingung Karena kita lihat Waktu di angle pertama Dari atas Sebenernya Kakinya kelihatannya Sejajar sama kaki pemain Uzbek Bahkan Pundaknya pemain Uzbek Masih lebih di belakang Nah Itu yang gue harap Gak offside Gara-gara pundaknya Tapi begitu dari angle Yang satu lagi Kaki kita Sananta tuh ya Kakinya Lebih Lebih maju Daripada Kaki pemain Uzbek Sangat beda tipis Tapi kalau lo textbook Ya itu offside Dan yang sebenarnya Biar sah tuh Menurut gue Tarik garis Kayak lawan Korea Itu lebih Lebih jelas lah Itu gak bikin orang Jadi bertanya-tanya Buat kita semua kan Tapi di luar itu coach Memang akhirnya disini kelihatan Kedalaman squad kita Memang kurang banget Kayak coach Cine tuh kayak bingung Harus ganti siapa gitu Itulah kenapa dia baru Menit 8-5 Masukin pemain Karena udah 2-0 Udah 10 orang Ya nothing to lose Dan tadi gue liat langsung banyak Gue juga bingung Mau masukin siapa Iya karena tengahnya Menurut gue yang paling Sangat-sangat minim ya Karena sejelek-jeleknya Jenner sama Si Nathan Bingung kan Jadi siapa Tetap lebih bagus Daripada pemain yang ada Ya bener-bener Bisa jadi gelandang kan Ya rekan Fikri kan Misalnya mungkin Hoopner dimajuin ke depan Siapa lagi kemarin Ya maksudnya Jam terbangnya gak begitu Bagus Ada di Di Gelandang tengah kita Tapi di satu sisi Kalau udah banyak Tadi gue baca Bahkan live comment Udah banyak yang ngehujat Ya ternyata Ya seginilah level kita Dan lain-lain Memang segini level kita Jadi memang kita Jangan terlalu over expectation Betul Justru Dari sini kita belajar Harus sering-sering Bermain di Piala Asia Berada di level ini Ada di semifinal Nyampe ke final Pelan-pelan Mungkin gak dalam Satu tahun ini ya Kan gue udah berkali Kami bilang Level kita itu Liga 1 Mayoritas Ditambah 6 dari luar Luarnya pun live tier Tier 2 Tier 3 Dan satu sisi Memang Kita masih punya peluang Untuk bisa lolos Kuali Limpiada Jadi Harapan itu belum mati Masih ada Bahkan Maksimal masih ada 2 Kesempatan lagi Kalau besok diperbutuhan Ke-34 Hari Kamis Lawan antara Ya udah diputuskan ya Pemenangnya hari ini Cuman Kita tapingnya Dari Senin malam Belum tau nih Pemenang antara Irak atau Jepang Tapi kalau gue Prefer Jepang Kalau coach Prefer Irak ya Karena Gue melihat Kalau dari sisi Jepang Kemarin kalah sama Korsel Dan dari sisi Asia nya Kita masih bisa Ngimbangin Sebenernya kalau Irak Gue melihat adanya Perbedaan Physical appearance Yang lebih Ya kayak tadi Kiusbek itu Ada pemain tingginya Secara badan Lebih berotot Yang menurut gue Akan lebih susah Untuk dihadapi Dibandingkan lawan Jepang Ya memang Secara skill Mungkin di atas kita Kecepatan juga di atas kita Tapi gaya yang mainnya mirip Tapi kalau lo lebih prefer Lawan Irak Karena Irak Lebih mirip Main kayak Yordan Gaya Timur Tengah Banyak skill Banyak dribbling Dan itu 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 makanan buat kita Dan kalau kita kalah pun Masih bisa Lewat jalur playoff Untuk Olimpiade Melawan Guinea Yang kita gak tau Main gimana nanti Tapi semoga Main huo-main woy Oh iya Bukan tempat neutral Bukan cuma satu kali Oh iya Tapi Guinea kan Gak tau mainnya dimana Dia gak punya kandang Di Afrika Setau gue dia Memain di kandang Ya gak tau lah Itu ya kandang Afrika Gitu Gue gak tau dimana Berat banget kita main di Afrika Jauh banget Makanya jangan sampai Kayak ginialah Iya Kecuali kita abisin disini 10-0 Itu mimpi Siapa main yang tadi Menurut lo The whole team Jelek menurut gue Underperform Tapi siapa yang From the worst coach Yang tadinya lo Harapkan Nyata Kalau gue Jenner Jenner Nah sama Gue baru ngomong Jenner Karena We expect more From him Gitu kan Ya diluar Nathan Tapi Jenner tadi Banyak banget Melakukan kesalahan Gitu Tapi sekali lagi Kapan sih Jenner main jelek Iya iya Baru ini Baru ini gue liat Jenner main jelek Dan these guys Very young Iya Jadi Lu gak bisa I mean Ya Itu happens Ya tapi gue gak menyalahkan Jenner juga ya Karena Di satu sisi kita juga Meng underestimate Menurut gue Uzbek ya Gue melihat Uzbek ini Bahkan lebih bagus Pada Arab Saudi Yang kemarin dia kalahin kan Dari U23 nya Kalau level senior Mungkin Arab lebih jago Tapi U23 ini gue liat Cara main yang mereka Bisa main change side Bisa melebih Apa Memanfaatkan space Passing nya itu akurat Passing nya akurat Long ball nya Yang kita biasa Passing akurat Tapi kemarin itu Bener-bener Ambur Adul Bener-bener gak bisa pegang bola Lebih dari 3 detik Iya bener-bener Keluar dari tekanan gak bisa Kemarin itu parah banget Dan Ernando Ari Hari ini main jelek Temen gue whatsapp Dia gak pernah nonton Kan gue bilang Gila Indonesia mainnya belah Dia nonton Ini main kayak apa Ini belah Gue bilang Panik semua Ini paling jelek Jadi lu nonton next time lagi Jangan nonton match ini Dan tadi Ernando Ari Sebenernya gak tampil jelek Ketika kebobolan Tapi dari mainnya dia Passing Tadi menurut gue Kayak Onana di MU Banyak Pasing-pasingnya gak Wah parah Semua parah Gak nyampe tengah lapangan Semua melakukan arahan Yang biasanya main solid Gue bunuh diri yang gak penting banget Dan sisi kanan kita juga Selalu di expose ya Dengan Fajar dan Ferrari nya Itu berkali-kali Masih belum dapet Tapi Gak apa Ini pelajaran buat kita Nanti masih ada kesempatan Di perebutan 34 Semoga STS sudah bisa memenahi Dan Gue gak tau tuh tadi Bener gak kabar Si Hubner Kena akumulasi kartu ya Gue gak tau tuh Kalau dia gak bisa main Menurut gue kehilangan besar Karena kalau kita Tapi strike bisa balik Iya tapi kan back kita Lu tau sendiri Gak ada Hubner Gak ada pelapi sih Kalau senior kan Cukup banyak Ada Bagot Ada Amat Ada si Jayadi Ini kan beneran Itu netizen Setau gue asal ngomong Setau gue masuk Perempuan 4 besar Udah diputihkan Dan gak ada tulisan Dia karena akumulasi Mrs. Next Match Jadi gak Gak ada yang Mrs. Next Match Dan tadi juga banyak yang Ngebully Kalau strike kan ada tulisannya Iya Dia karena Iya Dia ada akumulasi ya Dan tadi banyak yang ngebully Sananta juga Menurut gue gak fair Menilai pemain Hanya dari satu pertandingan Karena Karena semua juga main jelek Iya Dan ini kan ibaratnya Menjadi peak Dari apa The highest Level Yang kita Mulai dari awal gitu kan Dari fase grup Pertama 2-3 Ini kan sudah di semifinal gitu Lo gak bisa menilai Pemain baru tampil semifinal Langsung dibilang jelek Karena gak ada passingnya juga gitu kan Iya Sama kayak Hoilun Gak ada peluang Halan sekali Halan ketika lagi Terisolir gak ada yang passing Ya begini Akhirnya membuat Sananta Bermain melebar keluar Sementara kehebatan Sananta Bukan Mencari bola di pinggir Tapi memang menjadi Fox in the box Kan predator di kotak penalti Jadi gak ada yang bisa Ngasih passing Jadi menurut gue Janganlah lo menjudge Satu kemain Hanya dari satu pertandingan Karena dia baru pertama kali Jadi starter setelah sekian lama Mungkin dari Era kualifikasi Piala dunia senior yang awal-awal Habis itu hilang kan Menurut gue Kasih kesempatan dia Walaupun mungkin ya di berikutnya Mungkin strike akan main Jadi starter ya Oke dari tim next Kita doakan hari Kamis Kita akan live reaction lagi Bersama Rexona pastinya Di DRB hari Kamis Jam 9 malam Jadi pastikan Berikan dukungan Jangan pesimis dulu Jangan potas semangat Jangan membuli Jangan memberikan Negatif vibes Di saat kita Masih punya peluang Untuk menuju Olimpiade Karena memang target kita Bukan menjadi juara Target kita sudah lewat Dari STY Dari PSY sudah lewat Pernempat final Dari STY sudah Lewat di 4 besar Hanya sekarang Kita bisa menuhi mimpi kita Menuju Olimpiade Yaitu dengan memenangkan Peringkat 3-4 Atau best 3 besok Di pemenang Lawan Irak atau Jepang Karena kita tappingnya Di sehari sebelum Pemenang Irak lawan Jepang Kita pindah Ke Liga Champions Yang juga akan bertanding Pada midweek ini Hari Rabu dan Kamis Selain bayar nama Madrid ada apa coach? Presky Dortmund ya Presky Dortmund ya Presky Dortmund Lo melihat ini Ini akan menjadi laga yang Easy game Atau menurutus Karena Dortmund ternyata Bisa mengejutkan juga Gak gampang Buat PSG bisa main Namanya semifinal Gak pernah ada Easy game Kecuali semifinal tahun lalu Inter lawan Milan Easy game Itu buat Inter Itu easy game Buat Inter Gak Tapi kali ini Gue bilang Dortmund Gue liat di kandang Ketemu ATM Wah gila Dortmund Agak bangkit Baru di menit 70an Haller cetak gol Ya Kalau enggak Itu ATM kurang kreatif aja Kurang Kurang efektif Ya seperti biasa Morata strikernya Banyak peluang terbuang Ya Dan Apa namanya Mereka sangat kehilangan Depay Karena Depay cetak gol Sering cetak gol Buat ATM Ya Gue bilang sih Kalau main di PSG Harusnya PSG menang ya Ya Tapi kalau menang tipis Hati-hati main di Dortmund Kayak apa Ini menarik karena Sebenarnya Dua Kan ini tim udah ketemu kan Di group stage Udah Udah ketemu Dia Di group stage cuman Hasilnya apa ya Gue lupa deh Di group stage PSG Di Paris Dortmund menang Di Dortmund PSG menang Di Paris Paris menang Di Dortmund Seri-seri-seri 1-1 Di Dortmund Sama 2-0 Di Paris Paris 2-0 Jadi ini kayak Laga ulangan group Yang Ya tapi Dortmund Makin kesini Lumayan bagus lah Performansnya agak naik gitu ya Jadi menurut gue Unpredictable juga kan Ada Yemi Terus ada si Siapa tuh kemarin Julian Brand Jadi ya Masih gak ketebak juga Sementara PSG juga kemarin Sempat mempot-mpotan juga Untuk lolos Lawan Barcelona Menurut gue Kalau itu gak kartu merah Bego dari Arauho Menurut gue Selesai itu PSG Karena Dari sisi permainan Barcelona udah lebih unggul Tapi memang Kebodohan Arauho Langsung membuyarkan Semua permainan game plan Dari Shafi kemarin Oke prediksi coach Menang PSG ya Di kandang Eh karena main di kandang dulu kan PSG kan Eh enggak nih Dortmund dulu coach Dortmund dulu Dortmund bisa menang Ya Ya Kalaupun seri Menurut gue penentuannya Dilek kedua Karena ini akan menjadi laga Hati-hati buat Dortmund Pasti Dortmund mainnya akan hati-hati Bisa juga seri sih Tapi mereka harus menang Kalau seri susah Ya Tapi kan ini Udah gak pake Gol tandang kan Ya tapi kan away Lu pikir mereka bisa menang away Nah kemarin yang Siapa tuh yang di home Juga mainnya gak bagus Apa ya Barcelona ya Barcelona kan yang main di kanak Kan karena kakau Iya Lepas Maksud gue Untuk di level ini Gue udah gak percaya Home and away sih Karena Liverpool aja Bau lonat lantangan Ini Meremehkan Lima pemain Dicadangin Gue makin disini Udah gak percaya Karena untuk level mereka Kayak mereka udah terbiasa Dengan Home away Home away Home away Jadi kayaknya Ada faktornya Ada pengaruhnya Tapi menurut gue Sedikit udah gak terlalu signifikan Oke Dari next Dari Dortmund PSG Ke Bayern lawan Real Madrid Ini Percaya gak Kalau dari yang menang ini Juara Apa janya lu masih percaya Apa mungkin PSG yang juara coach Anything can happen Mereka Mereka Tiga tim ini Punya kekuatan yang Cuman Ntar ada kejutan Dortmund yang juara Karena per match Itu kan nilainya per match Iya sih Semua orang prediksi Bahkan pandit-pandit luar Prediksi kita akan menang Kita akan lolos Iya Tapi kok liat main kayak tadi Karena ini bener-bener Dari match pertama Gak main bagus Tapi gak sehancur ini Iya Kita ngepik Ini bener-bener Drop Bener-bener Drop abis Jadi Dalam sepak bola Anything can happen Dan BN Munchen akan ketemu Madrid Tapi BN Munchen menurut gue Sebenernya Punya peluang loh Punya peluang ya Punya peluang loh Munchen Dia Ya menurut gue penghabisannya disini Karena di Liga dia gak dapet Dan So far Di Liga Champions dia cukup kuat Ngalain Arsenal yang memang Secara permainan bagus Tapi secara mental Pokal di FB gak dapet juga Iya Jadi menurut gue penghabisannya disini Tapi satu sisi Ya Madrid is Madrid ya Madrid is Madrid Gue gak bisa Main jelek-jelek They win the game Gue kemarin City lawan Madrid Madrid juga sedikit menjagokan City ya Mungkin 55-45 Tapi ternyata ya Gue juga Madrid is Madrid Mau sampe penalty Mau sampe apa Madrid is Madrid Madrid emang gila sih menurut gue Mentalitasnya Ancelotti nya Menurut gue luar biasa Tapi Karena ini main di kandang Munchen dulu coach Lo jagoin siapa coach Gue Munchen Jagoin Munchen ya Karena Kayaknya delik absen ya deliknya Ini banyak Delik absen So far nih gue liat nih Yang masih perkiraan injuri Walaupun nanti bisa Dua hari mungkin berubah Pomecano Musiala masih Diragukan Koman cedera panjang Diragukan itu main Iya terus Conrad Lamer juga Enkel injuri Gak tau baliknya kapan Mungkin bisa balik Leroy Sane juga unknown Delik juga nih injuri Unknown Jadi Ya kita nunggu kepastian Dari hari Rabu besok Apakah benar Mereka Gak main semua Atau ternyata tiba-tiba Dadakan Karena kalau Kim Minji Sama Eric Dyer Gue melihat Partnership mereka Gak begitu bagus Tapi satu sisi Mereka punya Pavlovik juga ada balik Mungkin ini akan sedikit menambal Dari second line nya Pelapisnya dari back-back nya Yang kurang bagus Sementara Kemarin gue melihat Kerjasama di back kirinya Bayan itu quad coach Ada si Guerrero Sama si Davis Bahkan sebelumnya dia Gak pake Davis Gak pake Davis Siapa ya back kirinya Gue lupa deh Ya pokoknya double Davis cadangan Nggak Oh ya Davis cadangan Siapa ya back kirinya Gue lupa Oh Mazrowi Jadikan back kiri Kemarin kan Itu mainnya bagus banget Tuan Arsenal Nah sekarang Davis akan bersama Guerrero Nih Gue gak tau nih Sama-sama punya Attacking minded Apakah ini akan merepotkan Dari sisi kanan Madit Yang biasanya Pake Carvarhal Tapi Carvarhal Akumulasi Jadi kemungkinan Vasquez Yang akan main Dan akan di backup Sama Valverde Biasanya disana Lo melihat Ini akan menjadi Laga Alot Atau Iya Alot Karena Madit Defense nya cukup bagus juga Apalagi Rudiger Lagi gila-gilanya Iya Rudiger Dan Lunin juga kemarin Somehow bagus ya Lunin ya Lawan City ya Lunin juga Lunin gak konsisten Iya kadang Bagus banget Bagus Bagus Kadang biasa aja Kadang ada blunernya juga ya Dan finisius Rodrigo Ini yang patut diwaspade Karena menurut gue Rudigeru tahun ini lagi bagus Tahun ini doang Iya Dan bag-bagnya muncern Menurut gue Tahun ini lagi jelek-jelek Ketemu dua pemain Yang punya speed luar biasa Ini yang akan menjadi Ujian buat mereka Tapi sekali lagi Ini dua tim dengan Historikal di Liga Champions Sangat luar biasa Walaupun Bayern Udah lama Gak tembus ke fase tertinggi Terakhir lawan PSG Yang dia juara Habis itu udah Ngedrop banget Nah ini akan menjadi Pembuktian lawan Madrid Karena menurut gue Kalau dia bisa ngelain Madrid Masa iya Dia gak bisa juara Liga Champions ya Nah kalau ngomongin soal Bayern München lawan Real Madrid Menarik nih Karena gue juga Belakangan ini Lagi mulai tertarik Sama main game Dan Ini main game-nya Sangat simple Dan gue diracunin Dan dia mulai gue racunin Jadi kalau lo Gak pernah liat dia main game Nah ini dia mulai main game nih Karena Ini main game-nya simple Gak perlu ribet-ribet Ngatur-ngatur Gak perlu Milih pemain doang Banyak belajar Cuma milih pemain doang Sama paling Untuk register game-nya Lo top up saldo Dan itu Cukup terjangkau lah Dan kalau lo menang Lo langsung dapet Instant Instant Hadiah kemenangannya Gak perlu nunggu Akhir pekan Atau nunggu sebulan Karena lo Misalkan Apalagi kalau lo main Sama temen Jadi gue Gue meracunin Coach Justin Untuk main Namanya GPL Fantasy Dia Untuk Gue mencoba Dia nantang game pertama Kapan lagi Gue bisa ngangin Coach Justin Karena kalau gue nantangin dia Apa Challenge pertandingan beneran Dia nantanginnya First class tiket Tiket pesawat kan Gue gak sanggup Gue kemarin menang Londe cuman Dan lo kemenangan besar kalah Gue makan steak doang 3 juta Tapi kalau udah ngurusin Tiket business class Yang 20 juta 30 juta 70 juta 70 juta Lo kemana ya 70 juta Yang ke Bali tuh Itu ke Bali Oh iya Kan ke Bali Ya ke Bali aja Gue gak sanggup Cos 25 juta Maksudnya gue gak mau Buang-buang gue 25 juta Gue aja belum pernah Naik business class Apalagi gue ngasih Lu business class Mendingan gue buat Bayar rumah Ini gak pernah Tapi kasih gue Kalau dia kan Muter duit Dari sini Dari reksornya Yang jelas Gue nantangin Coach Justin Kapan lagi gue bisa punya chance Menang berkali-kali Sama Coach Justin Ya ini dengan main GPL Fantasy Dan gue akan trial Lawan dia pertama kali Dilawan gamenya Bayar Muncan Lawan Real Madrid Liga Champions besok Dan Gak banyak-banyak Gak sampe juta-jutaan Gak sampe Kulauan juta Gue cuman targetin 25 ribu doang Jadi gue ngasih 25 ribu Dia ngasih 25 ribu Jadi winner takes all Yang menangin Dapet cuman 50 ribu doang Dan kalian nanti juga punya kesempatan Ngelawan Coach Justin Kalau kalian nanti Main GPL Fantasy juga Nah ini Gue ngasih aturan Aturan challenge-nya dulu ya Jadi Jadi kalian milih 11 pemain Dari dua tim yang berbeda Antara Bayar Di depannya Misalkan lo pilih Harry Kane Campur Vini Kayak gue pilih Harry Kane Siapa tim lo? Gue pilih Harry Kane Vini sama Sane Nah Di tengah Gue pilih Kimik Valverde Sama Satu lagi Siapa? Bellingham? Gak ada Enggak Gak ada Lo gak ada Bellingham? Anjir Enggak Siapa Tony Cross? Kipi Mustafa Vede Tony Cross enggak Musialah enggak 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 Gue lupa Amafi enggak Cua Menni Enggak ada Cua Menni Cua Menni Oke Jadi lebih Bertahan lah Backnya siapa? Backnya Kiri Davis Kanan Mazrawi Enggak Terus Rudiger Sama Upamecano Keepernya Lunin Sama Keepernya gue Lunin Tapi gue backnya Rudiger Delich Carvajal Delich cederah Ya nanti gue ganti Masih bisa ganti di Hard 1 hari Sebelum Atau berapa jam Sebelum matchnya Masih bisa ganti Sambil melihat Semoga lo lupa Update Terus di tengah Gue pilih Bellingham Kimik sama Valverde Di depannya ada Rodrigo Harry Kane Sama Vinicius Junior Jadi gue tujuh Pemain Madrid Empat main Bermunchen Jadi Masing-masing nih Jadi gue punya Gue sebaliknya Tujuh Munchen Empat Madrid Tujuh Munchen Empat Madrid Balik Lo malah lebih percaya Banyak main Munchen Pada main Madrid Oh iya bener juga Gue gak mikirin Perbandingan itu Kanci Bisa-bisa gue yang kalah nih Jadi ini menarik Karena Gue kasih tau sedikit Rules-nya Dari Satu goal itu Berhadiah 8 point Sementara satu save Dari keeper itu Berhadiah 7 point Jadi ntar Kalau kalian buka Di GPL Fantasinya Ada rules-nya disana Untuk mendapatkan point-nya Banyak Ada goal Ada save Terus ada kayak Kartu merah Kartu kuning Itu juga ada minus-minusnya Terus ada dari Captain Sama Vice Captain Itu juga akan menambah Atribut dari point kalian Captain-nya Kane Lo Captain-nya Kane Gue Vini Vice-nya Vini Kebalik Gue Vini Vice-nya Kane Tapi iya ya Bener juga ini Kandang-kandang main Munchen Tapi gak mungkin Gue samain dia Ini waktu gue Untuk mengalahkan Coach Justin ya Jadi menariknya juga Kalau kalian baru Baru join dari GPL Fantasinya ini Kalian hanya mendapatkan Hanya bisa melihat Dari tiap match itu Cuma bisa satu Satu game doang Yang public ya Tapi kalau gue Ada berkali-kali Main Jadi gue bisa melihat Beberapa server Yang bisa gue join Dengan hadiah yang berbeda Misalkan Yang game pertama Entry V-nya Untuk masuknya Top up Misalkan 50 ribu Terus hadiahnya Bisa 150 ribu Bisa 200 ribu Ada juga yang Entry V-nya Lebih kecil 10 ribu Hadiahnya juga Pastinya lebih kecil 50 ribu Atau cuma 70 ribu Ada juga yang mungkin Entry V-nya 100 ribu Yang ikut 10 orang Itu hadiahnya bisa Bisa 1 juta 1,5 juta Dan itu Langsung instan Habis pertandingan Lo mendapatkan Hadiah kemenangannya Dipotong pajak Dari komisinya Dari GPL Fantasy-nya Jadi itu menarik banget Kalau kalian tertarik Nanti akan kita kasih lihat Update Di hari Kamis Siapa pemenang Dari gue dan Coach Yasin Dan nanti akan gue kasih lihat Berapa uang kemenangannya Dan jangan lupa Kalau kalian Apa Mau mendaftarkan Atau mau join Dari game ini Tinggal Download di Apple Store Karena udah langsung ada GPL Fantasy Atau kalau misalkan Dari Android Kalian harus buka Websitenya www.playgpl.com Jadi so far nih Yang memang lebih disupport Lebih gampang Adalah yang punya EOS Atau iPhone Atau Apple Produk Apple Buka aja di Apple Store Download GPL Fantasy Atau kalau kalian Mau dari Android www.playgpl.com Langsung aja Register dan mainkan Dan nanti kita mungkin Kalau ini lanjut Dan seru Coach Yasin ketagihan Kita akan bikin match Tiap big matchnya Dan kalian bisa langsung Lawan Coach Yasin Ntar hitung-hitungan angka Kita lihat tuh Siapa yang mendapatkan Winner takes all ya Itu aja kita akan lihat Tadi pemenang dari Ben Munchen Dan juga Real Madrid Sambil nanti gue akan Kasih tau pengumuman Siapa yang menang Dan jangan lupa Ini dalam Dalam periode Waktu dekat ini Ada 2 penawaran Promo aplikasi Dari GPL Fantasy Yaitu Untuk deposit pertama Ada bonus 2 kali bonus deposit Jadi kalian nyetor Misalkan top up 25 ribu rupiah Lo dapatnya 50 ribu rupiah Jadi langsung Kelipatan 2 kali lipat Dan untuk kontes pertama Mereka biasanya ngasih Kemenangan 20 kali Atau penawaran Uang kembali Jadi kalau kalian main public Itu kalian akan dikasih Easy game dulu Kemenangan secara 20 kali Setelah itu kalian Akan benar-benar Di undi Apa Di adu Dari ke Piawan kalian Memilih pemain Dan juga Lebih jeli Melihat update-update Situasi dari pemain Afsin Pemain cedera Dan lain-lain Itu dia Kita akan lihat Dari Kamis Siapa yang menang Bersama GPL Fantasy Kita akan update Dari Kamis Dan kalau kalian join Langsung aja download Di Apple Store Dan juga di www.playgpl.com Untuk yang Android Oke Sampai ketemu hari Kamis Di website duo Kita doakan Indonesia ya Coach Hari Kamis juga akan bermain Nanti kita akan update lagi Preview di hari Kamis Dan juga untuk Update hasil Liga Champions Di hari Rabu Dan juga hari Kamis Sampai ketemu Di hari Kamis See you Offsider Bye-bye Sub indo by broth3rmax